Saya benar-benar minta maaf, kita semua adalah manusia, kita semua melakukan kesalahan. Sebenarnya, polisi akan menghentikan kendaraan di mana-mana dan memeriksa dokumen lalu mendendam mereka. Meski telah menghapus unggahannya, video itu terlanjur beredar luas di media sosial. Banyak netizen yang menghujatnya karena dinilai tidak mentaati aturan saat berkendara dan tidak memiliki sopan santun. Seorang netizen menambahkan bahwa jika pengunjung mematuhi aturan seperti mengenakan helm saat mengendarai sepeda motor dan mengikuti lambu lalu lintas, maka mereka tidak akan ditilang. Valeria Vasilieva pun menjelaskan kepada Newsflash bahwa dia sedang berkendara dengan temannya ketika tiba-tiba polisi menghentikannya. Seorang petugas polisi datang dari belakang dan mengambil kunci dari sepeda motornya. Ketika dibawa ke kantor polisi, ia dijelaskan beberapa hal yang tidak ia mengerti, kemudian diminta membayar sejumlah uang denda. Ia mengakui bersalah tetapi tetap emosi dengan situasi tersebut. Dia menunjukkan bahwa dia meminta maaf atas video awal dan menyesal membuatnya, meskipun yang lain mengatakan dia masih perlu menjawab karena menghina polisi. Vasilieva dijadwalkan untuk mewakili Estonia pada Miss Global 2022 edisi ke-10 di Bali Nusa Dua Convention Center pada 11 Juni. Namun sekarang Vasilieva tidak yakin apakah dia akan dapat mengambil bagian dalam event tersebut. Demikian informasi saat ini. Nantikan terus informasi selanjutnya hanya di Tribun News.